Nah, ini yang menurut saya adalah rapat ini sejatinya melanggar konstitusi PSSI dalam hal ini statuta PSSI. Itu ada 12 pertandingan ya, ada 12 klub yang main di sana, 11 pertandingan jangan pernah bermimpi bisa menang di Aceh. Karena mereka yang mengalami semua kalah di sana, itu... Artinya, ini kesempatan buat Persiraja untuk bisa menganulir keputusan komite ad-hoc PSSI terkait hukuman kekalahan 03. Kenapa? Iwan Bule kan sudah melanggar aturannya sendiri. Kira-kira yang harus menghukum Iwan Budianto sama Iwan Bule siapa nih? Kira-kira yang harus menghukum Iwan Budianto sama Iwan Budianto sama Iwan Budianto sama Iwan Budianto sama Iwan Budianto. Bravo Cocomeo Channel! Hari ini saya bersama Akmal Mahal Ali masih di Cafe Gilbol. sepertinya ada budaya baru nih peristiwa Liga 2 di wilayah Barat yang bertanding tanggal 5 kemarin ya antara Persiraja Banda Aceh melawan PSMS Medan ternyata hasilnya stadion dibakar ini adalah PR baru PSSI melihat kasus ini bahkan PSSI juga nabrak-nabrak nih dalam menghukum Persiraja, ini menurut Takmal gimana nih? ya ini satu kejadian yang sangat memprihatinkan ya dimana di Liga 2 yang baru dimulai tapi sudah ada kejadian yang menggambarkan betapa tidak siapnya Liga 2 dan betapa rawannya Liga 2 pertandingan Persiraja melawan PSMS di stadion di Murtala harusnya sudah dipahami oleh PSSI ini pertandingan yang sangat keras nah ini pertaruhan dua tim asal dua kota yang dalam tanda kutip punya rivalitas antara Aceh dengan Medan dan ini tim legenda ya? dan tim legenda yang selalu pasti ada pemicu atau ada konflik-konflik yang dimunculkan ketika kedua tim ini akan bertanding baik itu bertanding di Aceh maupun bertanding di Medan kenapa saya memahami ini? karena kebetulan saya dulu pernah jadi CEO Persiraja Banda Aceh jadi tahu benar kalau ada pertandingan antara Persiraja lawan PSMS pasti akan terjadi yang namanya cyber sebelum pertandingan saat pertandingan dan setelah pertandingan dan ini cyber yang terjadi yang justru sangat menarik baru pertama kali terjadi dimana pertandingan tidak bisa dilaksanakan karena stadionnya tidak siap alias mati lampu jadi peristiwanya seperti ini sebenarnya ini kesalahan bukan cuma Persiraja gitu kan kesalahan juga ada di PSSI kesalahan juga ada di LIB kenapa? harusnya LIB ketika melakukan verifikasi stadion menjelang Liga 2 mereka harus tahu bahwa stadion Haji Dimurtala ini tidak layak untuk pertandingan malam gitu kan dan harusnya tidak diizinkan untuk pertandingan malam kenapa? karena lampu penerangannya tidak layak untuk pertandingan malam tapi anehnya kok diizinkan gitu jadi semula setiap jadwal Persiraja itu main jam 16.00 gitu kan tapi kemudian Persiraja Banda Aceh mengirim surat ke LIB untuk meminta pergantian jadwal dari jam 16 ke malam 20.30 WIB dimana alasannya karena jam 16 waktunya sholat asar nah saya juga pernah ngalamin seperti ini dulu dulu pertama kali tahun 2011 itu pertama kali mau sejarah langsung sepak bola di Aceh antara Persiraja melawan Persebaya Surabaya di Indonesian Premier League ketika itu itu baru pertama kali mau ada sejarah langsung itu rame sampai kemudian tidak bisa disiarkan jam 15.00 kenapa? karena nanti jam 15.30 itu ada azan jadi kalau ada azan pertandingan harus berhenti gitu kan nah kemudian kalau gitu kita mainkan saja jam 16 tidak bisa jam 16 nanti maghrib jam apa namanya jam 18.00 jadi gak bisa harus mainnya jam 2.30 kemudian ketika itu saya sempat menyampaikan kepada para pemangku kepentingan di Aceh di Persiraja Aceh bawa sepak bola ini itu berbeda dengan kegiatan-kegiatan keagaman bukan berarti kita mengganggu waktu sholat toh sholatnya juga ada tempat yang disiapkan di stadion sampai kemudian malamnya terjadi pertandingan antara Palestina melawan timnas Indonesia disitu kita nonton bareng dimana di Palestina ketika itu ada pertandingan Indonesia melawan Palestina ada azan tetap main semuanya artinya disitu kan membuktikan bahwa ada sedikit apa namanya bukan tidak menghormati ya karena memang sepak bola ya sepak bola ada aturannya ada regulasinya urusan agama ya urusan agama ada aturan dan regulasinya gitu yang kemudian diharapkan sejatinya bisa dipisahkan nah ini yang kemudian membuat kacau dan kisru menurut saya adalah LIB kenapa kemudian mengizinkan main 20-30 ini waktu yang sangat malam kalau menurut saya untuk di wilayah Aceh tapi kemungkinan ini salah satu trik dari Persiraja untuk bisa sapu bersih semua pertandingan di Aceh makanya kemudian diminta dimainkan malam gitu kan karena kalau malam kan suasananya adalah sudah selesai pertandingan sudah larut dan sebagainya nah yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa kemudian LIB mengizinkan main jam 20-30 tanpa melihat apakah lampu penerangannya itu bisa atau tidak jadi nah setelah kemudian diizinkan 20-30 lampu sudah terang jam 20-20 sebelum 20-30 10 menit sebelum pertandingan itu lampunya mati nah kenapa mati ternyata solarnya habis gitu kan nah ini kan lucu gitu kan pertandingan profesional kompetisi profesional kok bisa stadion solarnya habis gitu kan artinya disini panitia pelaksana tidak siap untuk menggelar pertandingan yang pada akhirnya kemudian supporter persiraja bandage mengamuk dan membakar stadion yang akhirnya pertandingan tidak digelar stadion rusak ini kan apa namanya masalah berlipat gata yang dihadapi oleh persiraja ditambah lagi setelah itu memang di pasal 2 LIB punya hak dan tanggung jawab untuk menggelar pertandingan di pasal 2 regulasi kompetisi di pasal 18 apabila tidak mampu digelar pertandingan maka ditunda 45 menit atau 30 menit setelah itu bisa ditunda lagi tapi kalau kemudian tidak ada keputusan apapun maka LIB harus mengambil keputusan dan menariknya keputusan ini bukan diambil oleh LIB tapi diambil oleh komite ad hoc harusnya kan komisi disiplin iya artinya kan LIB berdasarkan regulasi hanya merekomendasikan untuk diputuskan kepada komite disiplin PSSI bahwa pertandingan ini berdasarkan regulasi dinyatakan gagal digelar dan persiraja dinyatakan kalah 03 berdasarkan regulasi pasal 18 untuk hukuman selanjutnya misalnya sanksi denda dan sebagainya dipersilahkan misalnya komite disiplin untuk mengambil keputusan sesuai dengan kode etik komite disiplin PSSI nah ini yang menarik adalah tiba-tiba ujuk-ujuk ada yang namanya komite ad hoc kompetisi dimana disitu dalam rapat 5 September dipimpin oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Tiriawan Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto kemudian juga Direktur LIB Hadian Lukita Deputi Sekjen PSSI Desi Afrianto Asep Saputra dan Somat nah ini yang menurut saya adalah rapat ini sejatinya melanggar konstitusi PSSI dalam hal ini statuta PSSI kenapa? karena di statuta PSSI dijelaskan apa itu tentang komite ad hoc gitu kan pasal 59 statuta PSSI menyebut bahwa bila diperlukan ini pasal satunya bila diperlukan komite eksekutif PSSI dapat membentuk komite ad hoc untuk tugas khusus dalam waktu tertentu nah apakah kemudian sudah digelar rapat untuk memutuskan orang-orang ini menjadi komite ad hoc itu yang pertama yang kedua tugas dan fungsi komite ad hoc harus ditentukan dalam peraturan khusus yang dibuat oleh komite eksekutif apakah ini sudah dibuat oleh komite eksekutif tugas dan fungsinya ad hoc ini yang yang kemudian menjalankan tugas mengambil keputusan menyatakan persiraja kalah 03 yang ketiga yang ketiga di poin ketiganya ad hoc harus memberikan laporan kepada ekso komite eksekutif PSSI jadi ini agak unik ad hocnya ada ketua umum PSSI wakil ketua umum PSSI anggota ESCO lah ya anggota ESCO yang kemudian harus menerian laporan jadi ketua umum PSSI melapor kepada ketua umum PSSI kepada dirinya sendiri nah ini yang agak unik yang keempat di apa pasal 59 disebutkan ad hoc terdiri dari ketua wakil ketua dan tiga anggota ya kalau disebut anggota ad hoc yang memimpin rapat kasus persiraja dan PSMS ada enam orang jadi kan harusnya lima ketua wakil ketua sama tiga anggota ini kan kalau ketuanya misalnya Muhammad Iriawan wakil ketuanya Dwan Budianto anggotanya Hadian Lukita Desi Aprianto Asif Saputra somat ini siapa gitu kan ini kan ininya enam dan gak bisa komite ad hoc itu enam kenapa harus ganjil karena akan sangat menentukan ketika pengambilan keputusan jadi sejatinya ini keputusan komite ad hoc kompetisi yang cacat hukum karena melanggar regulasi yang dimiliki oleh PSSI kira-kira nih Iwan Budianto kan sudah melanggar aturannya sendiri ya dia membuat apa namanya tim ad hoc terus dia ketua umum PSSI ini kira-kira yang harus yang harus menghukum Iwan Budianto sama Iwan Budianto siapa nih ya komite etik komite etik PSSI harus bisa melihat ada pelanggaran statuta PSSI terkait komite ad hoc kompetisi yang dibentuk ini kenapa karena melanggar pasal 59 oke dimana ketua umum PSSI wakil ketua umum PSSI ada sebagai komite ad hoc gitu padahal komite ad hoc berdasarkan aturnya itu ada komite khusus yang dibentuk untuk hal-hal yang sifatnya penting gitu ini gak penting ya ini gak penting karena kompetisi udah ada pelaksananya operatornya ada LIB kemudian aturan mainnya juga sudah jelas aturan mainnya sudah jelas regulasinya sudah ada kemudian juga yang menindak kalau ada kasus-kasus yang terjadi juga sudah ada gitu ada komite disipin jadi buat apa lagi ada komite ad hoc kompetisi gitu kan yang kemudian membuat jadi rancu keputusan yang terkait dengan kasus bersiraja PSMS ini ini kan ada budaya baru nih membakar ya dalam 10 tahun terakhir itu tidak ada stadion dibakar di Liga 1, 2, 3 atau di jaman premier apa Indonesia Super League itu juga divisi utama gak ada nih peristiwa ini kan ada pertama kebetulan di Aceh nih ada gak budaya yang selama ini nih untuk guyon saja selama ini ganjai dibakar oleh polisi sama aparat nih warga Aceh gak pernah membakar ganjai nih menikmati ini ya kan gitu ini kira-kira ada budaya ah udahlah daripada kita gak bisa membakar ganjai mendingan kita membakar stadion nih gimana nih ada budaya itu tuh iya kalau lihat Aceh itu keras gitu orang-orangnya kan dan tidak mau kalah karena merasa sebagai bangsa Aceh apalagi punya apa namanya norma agama yang sangat kuat saya melihat sih gitu kan jadi ada sama yang menyelamatkan Indonesia nih ya kan seperti itu sejarahnya setiap negara penjajah bisa bisa menjajah semua kota di Indonesia tapi Aceh gak pernah bisa dijajahkan gitu ya betul itu lah ada budaya ya budaya kemudian dinamakan serambimaka jadi Aceh itu merasa punya kekuatan punya super power gitu jangankan untuk sepak bola untuk hal-hal lain juga Aceh punya aturan-aturan tersendiri seperti polisi sariah gitu kan dan kemudian pengadilan sariah dan sebagainya Aceh punya kekhususan tersendiri makanya kemudian disebut daerah istimewa Aceh kan salah satunya Nanggro Aceh Darussalam nah ini yang membuat kalau dalam konteks sepak bola pengalaman saya adalah Aceh itu tidak mau kalah gitu kan nah ketika kemudian ada timnya kalah maka akan kemarahan akan diluapkan di lapangan jadi wajar kalau kemudian dalam satu pertandingan atau satu musim kompetisi ketika kompetisi itu memainkan di Aceh itu sulit lawan-lawan bisa menang ini pengalaman nih pengalaman jaman saya jadi CEO Persiraja tahun 2011 itu ada 11 pertandingan kandang Persiraja Bandajai itu tidak sabu bersih sabu bersih tidak ada yang kalah gitu tidak ada kehilangan poin ini ada juga peristiwa nih dari teman-teman pemilik anggota Liga 2 nih musim 2018 wilayah barat waktu itu sama wilayah timur itu ada 12 pertandingan ada 12 klub yang main di sana 11 pertandingan jangan pernah bermimpi bisa menang di betul Aceh betul karena mereka yang mengalamin semua kalah di sana itu turun dari bandara di teror ya hotelnya di teror berangkat latihan sama berangkat pertandingan di teror gak sampai di situ nih pulangnya aja di teror ya itu kan peristiwa terjadi nih jangan-jangan nih kalau Piala Dunia atau Piala Asia itu salah satu dari pengurus PSSI bilang bahwa Aceh salah satu atau bandai Aceh lah ya salah satu menjadi tuan rumah nih itu pasti semuanya dari negara-negara lain pasti menolak nih kan pertama gak bisa telanjang gak bisa minum berangkan alkohol terus pasti di teror kan itu peristiwanya nah fakta-fakta ini tapi yang menurut saya yang paling sedih itu apalah ketika PSSI itu meluluskan stadion itu bisa bermain malam padahal masih ada satu stadion lagi yang lebih bagus misalnya harapan bangsa untuk segi penerangan gitu kan yang dulu dibantu FIFA ya iya jadi dulu waktu 2011 saya itu memindahkan markas Persiraja Banda Aceh itu stadion di Murtala kemudian ada stadion harapan bangsa yang secara apa bentuk dan bangunannya itu lebih aman dan lebih nyaman lebih besar gitu kan fasilitasnya lebih bagus pindahkan ke stadion harapan bangsa karena kita ingin pertandingan ini menjadi lebih besar kelihatannya dan potensi-potensi yang tadi dikatakan teror lempar-lempar dan sebagainya itu akan lebih berjarak di stadion harapan bangsa dibanding stadion di Murtala karena stadion di Murtala jarak antara penonton dengan lapangan itu sangat dekat sekali gitu kan nah itu yang kemudian menurut saya adalah satu hal yang tidak diantisipasi oleh LIB dalam hal ini tim verifikasi untuk melihat dengan detil apakah stadion Haji di Murtala ini layak untuk menggelar pertandingan malam gitu kan kenapa kemudian tidak ada pembanding stadion harapan bangsa itu yang pertama yang kedua yang menjadi problem memang di Aceh itu apa namanya punya keyakinan kita nggak boleh kalah dari tim lain di Aceh ketika main gitu bahkan kalau kemarin 3-1 tidak ada covid gitu kan dan digelar secara normal home way saya yakin Persir aja tidak degradasi 17 pertandingan di sana pasti sabu bersih sabu bersih dan itu yang kemudian akhirnya karena pertandingan di sentralisasi di Jabodetabek kemudian di Jawa Tengah kemudian di Bali akhirnya Persir aja kehabisan bensin dan harus degradasi ini kerugian yang dialami oleh Persir aja dan akan sangat sulit lagi untuk kembali kemudian balik ke Liga Liga 1 gitu sehingga kemudian Degam presiden klubnya akhirnya mengundurkan diri karena memang agak sulit lagi untuk kemudian menaikkan dan mengatrol Persir aja untuk bisa promosi ke Liga 1 dengan sistem kompetisi yang sekarang dimana Liga 2 dibagi 3 grup ada gak solusi ini untuk memperbaikin mindset supporter maupun pendukung Persir aja Banda Aceh bahwa sebelum peristiwa ini terjadi bakar-bakaran mereka selalu menteror tim tamu terus habis itu degradasi ya kan itu bukan sepak bola modern gitu loh jadi warga Aceh melihat sepak bola perlu dirubah gak itu mindsetnya agar bisa seperti supporter-supporter lainnya gitu loh karena kalau gak dampaknya banyak sekali nih nanti kalau dibekukan nanti seperti kayak Persipura atau klub-klub di Papua ini masalah politik ya kan padahal jelas-jelas ini kesalahan paling fatal dari manajemen Persir aja ketika mempersiapkan diri sebagai klub profesional bahan bakar solar tidak disiapkan supporternya masih brutal mindsetnya selalu kepingin menang terus sementara Pak Sisi yang pengurusnya Blon-Blon ini masih menggunakan aturan-aturan yang sesuka-sukanya nih ini kan dua hal yang berbeda tetapi mereka sama-sama parah nih itu akmal gimana sih ya problem sepak bola kita kan keteladanan yang tidak ada gitu keteladanan dari hidup organisasinya dari PSSI-nya bisa memberikan teladan saya yakin semua anggotanya juga ikut gitu kan operatornya bisa memberikan teladan dengan menjalankan dan menekalkan aturan saya pikir semua anggotanya juga akan ikut apalagi kemudian ada sanksi-sanksi berat kalau kemudian terjadi pelanggaran-pelanggaran problemnya adalah keteladanan ini belum seutuhnya dilakukan kadang-kadang tebang pilih gitu kan karena ada kataan ada orang dalam dan sebagainya kemudian hukuman yang harusnya A bisa jadi B bisa jadi C tapi kemudian karena dianggap membangkang bandel hukuman yang harusnya C bisa jadi B bisa jadi A nah ini problem sepak bola kita gitu jadi kalau kemudian mau supporter kita menjadi tertib dan sebagainya maka keteladanan itu penting dan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan yang di atas PSSI-nya kemudian LIB-nya plus juga regulasi-regulasinya ini kan problemnya regulasi kita aja kadang-kadang tabrak sendiri tabrak sendiri gitu kan karena ketidakpahaman terhadap statuta yang dimiliki sebagai contoh ya ini komite ad hoc ini ini komite yang tiba-tiba muncul tanpa ada pemberitahuan tanpa ada pembentukan tanpa kemudian ada rapat komite eksekutif tiba-tiba komite ad hoc kompetisi ini muncul padahal ini masalah yang simpel sekali tugasnya berdasarkan regulasi adalah bahwa tinggal LIB mengeluarkan rekomendasi berdasarkan regulasi pasal 2 dan pasal 18 regulasi kompetisi liga 2 bahwa apa namanya Persiraja tidak mampu menggelar pertandingan dan berdasarkan regulasi dihukum kemudian LIB sebagai operator merekomendasikan hukuman ini kepada komite disiplin PSSI untuk kemudian komite disiplin PSSI yang memutuskan ini jadi tidak bisa operator kompetisi kemudian menjadi badan yudisial yang menjatuhkan hukuman dan manajemen Persiraja Bandar Aceh juga punya kesempatan bikin surat ke komite banding kan gitu harusnya seperti ya ini artinya kesalahan prosedural dalam mengambil keputusan ini harus bisa dimanfaatkan oleh Persiraja untuk penganuliran hukuman yang diberikan oleh komite ad hoc ini karena tidak diputuskan karena tidak diputuskan berdasarkan regulasi plus di dalam surat keputusan yang ditetapkan 5 September dengan nomor 001 garis miring L2 garis miring SCEP garis miring KA garis miring PSSI garis miring 9 garis miring 2022 disitu disebutkan ada potensi untuk kemudian dianulir apabila ada kesalahan dalam pengambilan keputusan artinya ini kesempatan buat Persiraja untuk bisa menganulir keputusan komite ad hoc PSSI terkait hukuman kekalahan 03 kenapa? karena komite ad hoc ini secara regulasi dan secara hukum telah melanggar peraturan statuta PSSI komite etik PSSI harus turun tangan untuk bisa mengambil keputusan hukum terkait komite ad hoc yang dibentuk secara tiba-tiba dan dipimpin oleh ketua umum dan wakil ketua umum PSSI serta direktur utama LIB kesempatan buat Persiraja dan juga ini pembelajaran buat kita semua bahwa kita harus bisa menjalankan regulasi sesuai dengan apa yang telah disepakati adios cocoknya channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati